Oke, adik-adik masih di redox dan elektrokimia ya, di subah penyetaraan bilangan oksidasi. Nah, kita sekarang beranjak ke soal berikutnya. Soal berikutnya ini tentang penyetaraan reaksi redox, adik-adik. Nah, soalnya adalah setarakan reaksi redox di bawah ini. Kita punya natrium dikromat, kemudian ditambah HCl atau asam klorida menghasilkan natrium klorida. Kemudian Cr, Cl3 dan gas klor, kemudian ada H2O ya, dalam suasana asam reaksi ini terjadi. Nah, adik-adik sebelum kita coba jawab, kita bahas ya, apa dulu? Betul adik-adik, kita tulis dulu yuk, jawab, yuk. Ayo, kang, nah gitu adik-adik ya. Nah, adik-adik untuk menjawab soal ini ya, kakak ingatkan terlebih dahulu ya, jadi disini ingat, ingat. Nah, adik-adik ada dua cara ya, untuk melakukan penyetaraan. Yang pertama ada bilang cara setengah reaksi ya, metode setengah reaksi ya. Kemudian yang kedua adalah metode bilangan oksidasi. Nah, seperti itu ya. Nah, adik-adik untuk menjawab atau mencoba menjawab soal ini, kita akan coba menggunakan metode setengah reaksi adik-adik ya. Nah, untuk menggunakan setengah reaksi, nanti yang pertama kali kita lakukan adalah kita tuliskan terlebih dahulu kerangka atau bentuk reaksinya. Ya, disini kakak tulis nih, langkah satu. Nah, gitu aja lah ya. Keram mawi, biar kelihatan. Nah, enggak enakan, hapus aja dulu. Nah, kayak gitu. Coba diulang. Coba diulang. Nah, belum ya? Nah, ini nih. Nah, gitu ya. Langkah satu. Jadi, kita bentuk dulu kerangka. Jadi, kita tuliskan dulu. Tuliskan kerangka. Reaksi. Reduksi. Dan oksidasinya, begitu adik-adik ya. Jadi, kita coba bagi. Kedalam reaksi reduksi dan reaksi oksidasi. Ya, ketinggalan nih. Oksidasi. Nah, caranya gimana? Nah, kita untuk bisa menuliskannya, kita harus tahu dulu. Mana diantara atom-atom ini yang mengalami perubahan bilangan oksidasi. Nah, caranya bagaimana? Nah, kita tulis dulu adik-adik ya. Na2Cr2O7. Kemudian ditambah HCl. Kemudian dia berubah menjadi NaCl. Kemudian jadi CrCl3. Kemudian jadi Cl2 juga. Ditambah H2O. Ya. Jadi, kita harus hitung dulu. Ini perubahan bilangan oksidasi. Jadi, bilangan oksidasi sebelum reaksi dan setelah. Ini kita plus 1 ya. Ini kemudian Min2. Nah, adik-adik bisa hitung untuk Cr di dalam Na2Cr2O7 itu adalah plus 6, adik-adik. Ya. Nah, di sini karena ada 2 Cr-nya jadi plus 12. Di sini H-nya adalah plus 1. Cl-nya Min1. Na-nya plus 1. Cl-nya Min1. Ya, kemudian Cl-nya Min1. Berarti Cr-nya berapa? Plus 3. Ini 0. Kenapa 0? Karena dia unsur bebas. H di sini adalah plus 1 dan O di sini adalah Min2. Nah, adik-adik lihat apakah ada perubahan bilangan oksidasi nggak? Nah, kita lihat. Cr, dia dari 12. Ya. Kemudian jadi plus 3. Dia berkurang, adik-adik. Kalau berkurang, berarti dia mengalami reduksi. Nah. Kalau ada yang berkurang, pasti ada yang bertambah. Kita lihat siapa yang bertambah. Nah, lihat Cl, adik-adik. Nah, dari Min1. Nah, bukan ke Cr ini ya. Nah, kurang panjang. Gitu. Dari Cl ini, dia berubah menjadi Cl ini, adik-adik. Ya. Dari Min1 ke 0. Berarti dia bertambah ya. Karena Min1 kan lebih kecil daripada 0. Karena bertambah berarti dia mengalami oksidasi. Nah, ini adik-adik. Nanti kita tuliskan, adik-adik. Reaksi reduksi. Reaksi reduksinya. Berarti Cr2O72 Min. Nah, kita bisa tuliskan dalam bentuk ionnya, adik-adik. Yang bereaksi ya. Kemudian, menjadi Cr3+. Nah, untuk yang oksidasi. Oksidasi. Ya, lihat di oksidasi di sini. Berarti Cl kan yang berubah ya. Nah, ingat. Dia, mereka adalah terlarut dalam air. Jadi, dalam air, mereka menjadi ion-ionnya ya. Yang H+, Cl Min, jadi Cr3. Nah, ini setelah bereaksi, jadi semuanya. Ketika dia bereaksi, ya. Nanti yang ada adalah ini. Dalam bentuk ion-ionnya, adik-adik ya. Nah, jadi di sini Cl2. Karena ini dalam bentuk gas, nanti dia bukan dalam bentuk ion, tapi dalam bentuk gasnya. Seperti itu ya. Nah, dikatakan ini bentuk dasarnya. Kerangka dasar atau kerangka reaksi reduksi oksidasi. Seperti itu ya. Nah, adik-adik setelah ini, ya. Kita akan lanjut ke langkah 2, adik-adik ya. Nah, langkah 2 ini. Karena ini sudah penuh. Nanti adik-adik catat dulu. Nanti kita lanjutkan ke video berikutnya. Langkah 2 dari penyetaraan reaksi reduksi, ya. Untuk langkah 1 sudah cukup jelas, adik-adik ya. Oke, jika sudah cukup jelas, sampai di sini dulu. Kita lanjut nanti ke video nomor 2. Untuk langkah nomor berikutnya, ya. Oke, sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.